Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 Telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 dengan 53 kru di dalamnya Pada minggu ini menempatkan insiden tersebut di antara beberapa bencana kapal selam terburuk dalam sejarah dunia KRI Nanggala 402 hilang selama latihan pada Rabu lalu Aset pencarian dan penyelamatan dari TNI, Basarnas dan Polisi hingga dunia internasional Telah mati-matian mencari kapal selam tersebut selama berhari-hari Dengan harapan dapat menemukannya dan menyelamatkan awaknya Pencarian selama 72 jam itu akhirnya menemukan titik terang Pada Sabtu 24 April 2021, Tim Sar menemukan barang-barang seperti sajadah botol minyak Bagian dari pipa pendingin dan komponen torpedo yang diakini berasal dari kapal selam Barang-barang ini hanya akan berada di dalam air jika kapal selam itu tidak pecah Bersama dengan minyak licin, tanda kemungkinan pecahnya tangki bahan bakar yang ditemukan di awal pencarian di dekat titik penyelamatan terakhir kapal selam Puing-puing tersebut adalah bukti kapal selam telah tenggelam Dengan bukti otentik yang kami temukan diakini berasal dari kapal selam Kami sekarang telah beralih dari fase Sabnis ke Sapsang Kata Panglima TNI Angkatan Laut Yudo Margono pada konferensi pers Hasil pemindaian mendeteksi kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di kedalaman 850 meter Posisi ini jauh di luar batas kapal tersebut bisa selamat yang dirancang untuk menahan kedalaman hingga 500 meter Insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402 menjadikannya salah satu tragedi kapal selam terburuk dalam sejarah di dunia Berikut ini adalah daftar tenggelamnya kapal selam di dunia yang dilansir dari Bisnis Insider Pada 15 November 2017 kapal selam diesel listrik Angkatan Laut Argentina Arah senjuan menghilang saat berpatroli dengan 44 awak di dalamnya Angkatan Laut Argentina kemudian menyatakan bahwa suara aneh yang terdeteksi tak lama setelah transmisi terakhir kapal selam itu Konsisten dengan ledakan Kapal selam itu akhirnya ditemukan setahun kemudian di kedalaman 3000 kaki di Atlantik Selatan Yang kedua adalah kapal selam China 361 Pada tahun 2003 kapal selam diesel listrik China dengan nomor lambung 361 mengalami kerusakan mekanis yang serius selama latihan yang menyebabkan kematian 70 pelaut Awaknya dikatakan mati lemas meskipun detailnya terbatas Yang keempat adalah kapal selam K141 Kurs Pada 12 Agustus 2000 kapal selam bertenaga nuklir Rusia K141 Kurs menghilang di Laut Berens Otoritas Rusia kemudian menyatakan kapal itu tenggelam setelah sebuah torpedo di dalamnya meledak secara tak terduga Ledakan pertama kemudian memicu ledakan beberapa hulu ledak lainnya Kapal Angkatan Laut Rusia ini tenggelam dengan 118 pelaut di dalamnya Meskipun 23 pelaut Rusia diakini selamat dari bencana awal Angkatan Laut Rusia tidak dapat menyelamatkan mereka secara tepat waktu Yang keempat adalah kapal selam K278 Komsomolet Pada tanggal 7 April 1989 kapal selam serang bertenaga nuklir Soviet K278 Komsomolet Tenggelam di Laut Norwegia setelah terjadinya kebakaran dahsyat 40 dari 69 awak kapal selam tewas dalam kecelakaan ini Beberapa tewas di atas kapal Beberapa lainnya yang berhasil keluar meninggal karena terpapar air dingin sebelum mereka bisa diselamatkan Yang kelima adalah kapal selam K8 Pada 8 April 1970 kebakaran melumpuhkan kapal selam bertenaga nuklir Soviet K8 Memaksa 52 awak kapal meninggalkan kapal tersebut Ketika sebuah kapal penyelamat tiba di tempat kejadian Para kru kembali ke kapal selam Tetapi ketika kapal selam sedang ditarik di Teluk Biscei Kapal itu tenggelam di lautan yang ganas dengan semua kru hilang Yang keenam adalah kapal selam Yuridais Pada 4 Maret 1970 kapal selam diesel listrik Perancis hilang di Mediterania saat menyelam di KPK Marot Kementerian Pertahanan Perancis menilai bahwa kapal itu tenggelam bersama 57 awaknya setelah menerima laporan adanya ledakan Bahan bakar dan puing-puing lainnya ditemukan mengambang di permukaan Yang ketujuh adalah USS Scorpion Kapal selam bertenaga nuklir Amerika Serikat USS Scorpion secara misterius menghilang di samudera Atlantik bersama 99 pelaut pada tanggal 22 Mei 1968 Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada USS Scorpion Kapal itu ditemukan 5 bulan kemudian 400 mil barat daya Azores pada kedalaman 10 ribu kaki USS Scorpion adalah salah satu dari 4 kapal selam yang hilang secara aneh pada tahun 1968 Yang kedelapan adalah kapal selam K-129 Pada 8 Maret 1968 kapal selam brutal balistik diesel listrik Soviet tenggelam di samudera Pasifik dengan 98 pelaut di dalamnya Amerika menemukan kapal selam itu 6 tahun kemudian pada kedalaman 16 ribu kaki dan secara diam-diam menemukan bagian kapal tersebut Yang kesembilan adalah kapal selam Minerve Pada 27 Januari 1968 kapal selam diesel listrik Perancis Minerve dan 52 awaknya menghilang dalam cuaca buruk saat kembali ke pelabuhan Kapal selam itu ditemukan pada tahun 2019 di lepas pantai kota pelabuhan Tulus Perancis pada kedalaman 7.800 kaki Yang kesembilan adalah kapal selam INS Dakar Hanya beberapa hari sebelum tenggelamnya Minerve Kapal selam diesel listrik Israel INS Dakar secara misterius tenggelam di Mediterania Mengakibatkan kematian 69 pelaut Kapal selam Israel itu ditemukan pada tahun 1999 Pada kedalaman 9.500 kaki Tetapi penyebab pasti dari bencana tersebut masih belum diketahui Dan yang terakhir adalah USS Trisher Pertanggal 10 April 1963 Angkatan Laut Amerika mengalami bencana kapal selam yang paling dahsyat Ketika kapal selam bertenaga nuklir USS Trisher tenggelam di samudera Atlantik dan meledak Semua 129 personel Amerika di dalamnya tewas dalam kecelakaan mematikan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!